Intro Selamat datang di rapat pertama Kementerian Konten Terima kasih ya, ada para staff ahli udah bisa hadir hari ini Dan juga ibu-ibu dirjen Iya, aman Terima kasih ya, ini harus jelasin dulu, kita nih rekam supaya Pak Presiden nonton Ini kan Kementerian Baru Ini Kementerian Baru Takutnya dikira gak kerja Dan karena kita Kementerian Konten, kita kontenin aja rapat kita Kita kontenin aja ya Kita tepakan kerja ya Pak, jadi kita harus ditunjukkan gitu Kementerian Konten ini sesuai dengan instruksi Pak Presiden ya Kita ini harus meluruskan Setiap kali ada sesuatu yang aneh di online-nya Indonesia RU Penyiaran Kemarin kan ada wacana mau disahkan RU Penyiaran Rakyat gelisah, rakyat marah Betul Kita harus buat rakyat itu seneng sama apa yang pemerintah lakukan Tapi cara yang kita lakukan itu benar Betul Iya kan, kita udah banyak ahli yang udah mendorong peraturan-peraturan baru ini Betul, ini tugas saya Pak, itu tugas kita berdua juga Benar, jadi Bapak, tenang aja Pak Bapak, tenang aja Pak Kita kenal dulu ke Pak Presiden dulu ya Pak Presiden Pertama dari Dirjen Saya Take Down Dirjen Take Down, silahkan iklan Anjong ASEO Jadi saya adalah Harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar Bahasa Indonesia yang baik dan benar Bahasa Indonesia yang baik dan benar Bahasa dari Korea Pak, soalnya Oh gitu, oke Soalnya ada pekerjaan di sana gitu Oke Pak Jadi saya Lila Derina, MPD DPD RI Saya adalah Dirjen Take Down, Pak Presiden Benar, tuh Foxy-nya tuh setiap kali ada yang aneh Ada perintah Take Down Ada perintah langsung Dan saya ini sudah melewati semua CV-CV Saya langsung dipekerjakan sama Bapak sendiri Bapak juga sempat bingung kayak, kenapa saya dipekerjakan gitu Padahal saya basic-nya nggak ada apa-apa gitu Akhirnya saya bilang sama Pak Men gitu Pak, saya pamannya Pak Heri Oh Paman 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 saya Pak Heri Paman Paman Menteri Menteri satu lagi Wah, nggak adil dong saya Melewati proses yang sulit bisa kerja di sini Pak Menteri Saya harus sekolah jauh-jauh Masalah pamannya Menteri Nggak apa-apa Nggak adil, Bang Ya Takdir, takdir Ya itulah itu, mau gimana Mau kenalin sama Paman yang lain Tapi ahlinya Pak, ahlinya Saya kenal-kenalin sama Paman yang lain boleh Siapa? Paman Ada Alif Paman Pak Presiden nonton Oh iya, supaya sih Oke, silahkan Pak Presiden Saya Saya lupa nama saya sendiri Saya awal, saya dari Apa tadi Pak? Dirjen Direkturat Jenderal Bazar Dirjen upacara ya Pak Dirjen upacara ya Pak Itu Dirjen Dirjen ya Saya dari Dirjen Bazar Di sini saya emang Basic saya Pak ya Anak agency sih Pak Iya Jadi saya punya semua list-list QOL Jadi kalau Bapak mau Bisa saya kasih rate-nya juga Sekarang Bener Butuh SO-nya apa aja ya? Dan sesuai instruksi kemarin Dari istana kan? Betul Buzzer kita tuh nggak boleh cuma lokal lagi Betul Saya udah Tapi harus bahasa Indonesia loh Pak Nah itu ribet Tapi Kamu kan kemarin udah ketemu Ed Sheeran Bener Saya bisa pakai Kemarin saya udah minta juga rate-nya Ed Sheeran Untuk jadi buzzer? Hah? Buat jadi buzzer Buzzer internasional Ed Sheeran mau jadi buzzer Indonesia? Ini takut di bener Jadi sama Mas Taperah nggak? Ini bukan untuk orang di rumah Itu Pak Presiden Pak Presiden harus tahu Ed Sheeran mau jadi buzzer kita nggak? Beneran betul ini 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 Kita tambah ya Pak Oh iya Budget-nya 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 jalan Berarti Isu-isu lokal bisa kita buat go internasional Berarti Bisa banget Bisa banget Jadi Ed Sheeran nanti bikin lagu tentang RU penyiaran Ya itu Bisa ya Bisa ya Tapi untuk apa Pak? Kita butuh buzzer Oh nggak Pak Ini kan sebagai Sebelum kita buat perkenalkan diri dengan Pak Presiden Presiden Salam kenal Nama saya Jeremy Owen Saya MSC BSC Tapi yang paling utama Ada di MSC Oh Master of Science Science Saya kuliah yang melingkungan Di Belanda Saya disini sebagai staff ahli Staff ahli di kementerian yang terbaru Kementerian Konten Bener Bener Saya ditunjuk langsung Dama Pak Menteri Pak Menteri Bapa ditunjuk langsung? Ditunjuk langsung Paman iya siapa? Dia memang skill Oh dia skill Dia skill Saya kira kita Jadi saya disini bakalan Memposisikan diri sebagai Staff ahli yang Mempertanyakan beberapa RUU-RUU Atau Kebijakan-kebijakan yang ada di Kementerian ini Supaya lebih bagus Betul Karena banyak banget aspirasi-aspirasi dari masyarakat Yang harus kita dengar Jeremy Terimakasih dateng ya Di rampat pertama kita Kok ada tempat Tahan Saya menyemangani Ini bukan aspirasi Bukan ada tempat tangan Bukan profesional nih Posisi titipan nih Biasanya 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 Boleh mungkin yang terakhir ya Boleh Ya Pak Presiden setahun nih Pak Presiden yang terhormat Saya Rian Fahardi Esos Ini bukan demo ya Kenapa Bener Temen loh Temen Presiden itu temen kita Kebetulan saya pernah Demo Pak Presiden Jadi harus Ada pengenalan juga Oke Oh gitu Jangan diomongin disini kali itu Nanti meeting ini di shutdown nanti Gapapa dong Kan dia lebih tinggi dari kita Kita Menteri Gapapa dong Oke 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 Spesialis saya itu adalah Menjadi penyambung Lidah Masyarakat Untuk menyampaikan langsung ke Bank Menteri Saya nyebutnya Bank Menteri ya Kalo nyambung-nyambung lidah itu saya Kementerian termuda Kementerian termuda Yaudah kita mulai meetingnya aja ya Oke Oke Terima kasih udah hadir Jadi seperti kalian tau Udah di email ya Kita mau ngebahas tentang RU Penyiaran Apa nih masalah RU Penyiaran ini apa nih Gimana Soalnya bagi saya Ini kita Posisi negara nih RU Penyiaran Tontonan rakyat sekarang itu udah di digital Betul Dulu kan kita mengatur yang ada media konvensional Sekarang semua udah bergeser ke digital Harus ada aturan main juga Di digital Setuju Itu kenapa Setuju kan Makanya Aturan main harus nggak kebablasan Dan RU Penyiaran Dan Dewan Media Sosial yang diusung ini Buktinya akan kebablasan Yang mana masa ini Peraturannya baik loh Kan ini dulu peraturan di TV Kita ada kan di online Aman-aman aja dong peraturannya dong Kalau Bapak lihat sekarang di sosial media Semuanya ada banyak banget orang yang lagi Complain dan Tidak setuju sama hal ini Dengan beberapa pasal-pasal yang lagi dirancang Termasuk juga yang RUU Yang terbaru ini Pertama ada Tapi rakyat tuh selalu komplain Setiap kali ada RUU baru Kayaknya ini hanya sebuah sifat Rakyat Indonesia aja Sudah biasa Ada hal baru Dipermasalahkan Ada hal baru Dipermasalahkan Ini kementerian ini sampai dibuat loh Untuk menanggulangi hal-hal seperti ini Kalau kita sudah begini itu sangat bagus ya Pak Bener Nanti ujungnya nggak ada hal baru untuk Indonesia Hal baru dimana setelah lain Kita pokoknya kan untuk Indonesia ya Pak Selalu Indonesia maju Dan anggarannya kan Anggarannya sama yang gitu ya Permasalahannya Apa yang kita kerjakan itu bisa Diawasin sama mereka Di level individu kita Buktinya hari ini Platform digital Akan diawasi oleh KPI Bahkan konten kita juga harus diverifikasi Saya setuju konten itu harus diawasin Kita bakal nangkauin Netflix Ya platform digital Disney Plus Amazon Prime Gimana caranya Pak? Youtube kita awasin juga kan? Tidak, ayo Pak TikTok, Twitter Bahkan sampai pengorangannya juga Jadi orang-orang yang followersnya cuma 5 pun juga diawasin Gimana caranya Pak? Itu tim kamu bisa awasin orang yang cuma 5 Itu kalau cuma 5 sih agak kurang engagementnya ya Kamu butuhnya engagement yang tinggi ya? Minimal seribu ya Pak Baru bisa dari Pak Endorse Minimal seribu ya Pak Minimal seribu ya Pak Kamu mau nge-baik Gue diajarin dia bazar Ini bukan untuk departemen kamu Beda Sebenarnya kalau untuk 5 followers sih agak rancu ya Pak Tapi Kita bakal awasi semua kok Pak Kita awasin Semuanya diawasin Maksudnya semuanya kita takedown Jadi bahkan orang semuanya di takedown Ini Kalau misalkan kemarin ada yang lagi joget-joget viral Apakah akan di takedown Kita lihat dulu Kalau misalnya kontennya ini sensitif ya Pak Bener Kita harus cek dulu kalau misalnya Wah kayaknya ini masuk pornografi nih Jogetannya Kalau dia cek berminyak gitu Mukanya berminyak Kita cek dulu Ini tadi sebelum kita ke dewan media sosial ya Ya Coba Apa sih poin RUU penyiaran yang Kalian merasa rakyat ini paling marah gitu Jadi kan banyak pasal kita kan Yang pertama Apa Content creator semua orang-orang yang Mengunggah video atau foto di sosial media Itu harus verifikasi Oke Verifikasi ke KPI Gak sejujurnya kenapa Kan kita memang harus ngecek semuanya dong Kalau misalnya emang Kontennya gak bagus ya Kita gak naikin gitu Apa klasifikasi gak bagusnya Tapi Kewenangan dia tuh punya kapasitas apa Untuk mengawasi konten kita ini Lolos verifikasi Ya menurut kita aja ya Pak ya Ya Pak Ini kan Ini kan negara Ini punya aturan ya Pak ya Semuanya kan harus Dicek Pak Maksud saya Pak Saya ngomong apa ya Pak ya Bener Kamu bener Soalnya gini Kemarin yang mandi lumpur Nah Itu terverifikasi gak? Enggak kan? Enggak kan? Nanti bakal banyak yang mandi lumpur Ini gak ada satu mandi lumpur Betul Jadi kita harus jadi garda terdepan Oke konten Supaya gak banyak mandi lumpur di Indonesia Oke Gimana kalau kita saranin Saranin ke DPR Yang akan merancang undang-undang Ini di spesifikin lagi Konten yang dilarang itu seperti apa Biar gak rancu Bisa panjang itu Lama Bisa Anggapannya makin besar lagi Pak Mandi lumpur Ya tidak ada kebingungan Apalagi kita semua bingung Mandi barang Mandi barang semua Mandi bola Jadi apa? Itu dia yang harus di spesifikasi Saya setuju sama Harus di spesifik Kayak konten yang Bisa Apa yang harus di Takedown Apa yang bagus Supaya gak karet Tapi gini Karena kita kebayangkan karet Jam karet Pasal karet Gimana Gak aku Gini Oh Aku paham Pasti pada Lumayan takut ya Masalah pasal ini ya Tapi Jangan takut kok Semua orang masih bisa bikin konten Tapi Gak ada yang dibatasikan Gak ada eruru yang kayak Kamu gak boleh bikin konten Betul Ini tuh cuma kalo konten kamu membahayakan banget Baru kita akan Mempertanyakannya Supaya Penonton kan banyak Penonton tuh gak sepandai kalian berdua Jadi gini aja Kalian kalo bikin konten tuh Pikir dulu aja nih Kira-kira tuh bakal di tagdown atau engga Gitu Ini dibuat Karena kadang-kadang yang bikin konten tuh gak mikir Betul Jadi kita yang harus mikir buat mereka Apa saya pikirin dulu kontennya mau gimana Boleh pikirin dulu ya Gimana tuh Gimana tuh Gimana tuh Seribu orang yang dipikirin Ya pokoknya jangan Ya kalo bisa jangan ngomongin pemerintah ya Maksudnya kan Nanti saya maju nanti Nanti saya semuanya gara terdepan ya Tapi Tapi kalo alasannya begitu ini udah melanggar hak kita untuk berekspresi Padahal ada undang-undang yang Ketika Ketika dunia sudah berjalan maju Untuk mendukung hak berekspresi Kenapa kita harus mundur ke jaman Soeharto Orba Aduh Aduh itu Paman itu Kenapa kita harus mundur Pak Heri Itu ada juga Karena ada undang-undang yang Mendukung masyarakat untuk berekspresi lebih bebas Tapi dengan adanya ini Kita malah Digincat Jadi seperti apa Parahnya lagi nih Parahnya lagi di pasal 52B Itu penayangan konten eksklusif kayak Jurnalisme investigatif Itu bakal dibatasin Bapak inget dirty vote kemarin? Iya Secular Yang kita harus Take down Itu udah take down Belum Sempet ada wacana kembalasan Ya udah boleh lari tonton lagi ya Kasih tapi gak bisa di search di Youtube aja lah Kasih aja Bajar saya udah saya arahin Youtube Jangan nonton Jangan nonton Kayaknya itu udah saya twin Itu kan memberikan pengetahuan ke masyarakat lebih luas lagi Oke Dengan adanya Jadi kamu takut bahwa rakyat gak bisa menginvestigasi sesuatu Betul Itu juga Tenang saja Karena negara juga investigasi Betul Kan ada berita ya pak Rakyat gini Rakyat tuh kira kalian semua nginvestigasi Negara juga tahu kalau ada yang gak bener Ya Kementerian konten Tuh menteri siapa lantut Nah Iya Saya tahu kalau ada yang gak bener Saya investigasi Gak butuh kalian Kalian mah jadi rakyat aja Iya Jadi rakyat aja udah Betul Saya takutnya Nanti pemerintah ini Atau semua konten ini Jadinya Seperti humas Pemerintah semua isi konten Kayak Itu ketakutan kamu doang Kamu jangan Jangan over thinking Jangan over thinking Ya Kebanyakan over thinking Kita harus memikirkan rakyat dalam posisi ini Kita kan memikirkan rakyat banget Setiap hari Setiap hari Rakyat yang mana dulu Rakyat Bajar-bajar saya tuh rakyat sih Iya Emang iya kan? Emang iya kan? Tapi nanti bentar lagi ada WNA masuk Ed Sheeran Iya Nanti saya naturalisasi aja Kayak yang lain Kira dia pemain bola Kita paham dong Keresan men Iya paham Dan emang Emang ini poin-poin Aku juga sempet baca beberapa komen Saya baca nih Yang beginian rajin mereka ngurusnya Tapi judi online Pinjol Scammer Tanpa kelihatan ada usaha Sama sekali dari mereka Untuk mengendalikannya Bahkan sekarang kalau di SMSWA Ataupun telepon dari nomor tidak dikenal Hampir bisa dipastikan itu Terus camera dan semacamnya Kenapa kita nggak Mem... 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 Ya itu dulu Gampang-gampang Itu mah urusan Kominfo Kita kementerian konten Iya Kita lebih penyiaran ya Bener Nah kita ada satu masalah aja Halo pak Tadi tuh namanya semuanya lebih panjang Cuma nggak bisa dapet singkatan yang bagus gitu Menteri Jadi tadi kita tuh kementerian konten online Iya Itu kalau disingkat jadi gimana tuh Kone... 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 Pak Presiden Pak Presiden Lu... Lu nggak bisa gitu lah dengan Pak Presiden Ini kita rapat apa sih sebenernya Dan tadi yang kita bicarakan semua ditentang Bukan ditentang Bukan ditentang Kita dengarkan dengan baik Kita diskusi Cuma sepertinya Saya menyarankan ke Bank Menteri Iya RU Penyarangan sudah disusun oleh DPR Hmm Dewan Media Sosial juga akan di... Segera disusun sama... Kementerian saingan kita Oh sama Kominfo Kominfo Iya Kementerian kita harus juga bikin tandingan juga Kita bikin tandingan Bikin tandingan Lain ini ada Dirgen Take Down Iya Dirgen Take Down Tandingannya tuh maksudnya jangan sampai Mereka itu bener-bener Bergerak untuk membatasi konten-konten Masyarakat Jadi kita harus mendukung rakyat dalam posisi ini Bank Menteri Kita mendukung rakyat Kita mendukung dengan membiarkan Siaran-siaran yang bagus ya pak ya Bener Karena siaran-siaran yang buruk Sudah kita take down pastinya Betul Tapi gimana kalau misalnya Itu tadi komentarnya masih ada Komentar Masih banyak Ini cuma satu dari Itu udah 5 tahun yang lalu deh kayaknya Itu 2 menit yang lalu Itu tuh Itu bahasa Indonesia 2 menit Bukan Tuman Jadi artinya mereka sampai hari ini Belum menunjukkan kinerja yang baik Saya segi sih Jadi menurut kamu Mereka tuh gak melakukan kinerja yang baik Bukan begitu Gimana gimana Kementerian tuh melaksanakan hal yang terbaik loh untuk rakyat Iya Tapi kadang tidak mendengarkan masyarakat justru Cuma kita bisa lihat bagaimana penolakan Terhadap RUU Kemudian bagaimana konten kita diawasi itu sangat besar Perhatiannya juga harus besar disitu Bapak Menteri Kita kan gak bisa menyenangkan semua orang ya Maksudnya seperti yang tadi dibilang Susah Susah menyenangkan semua orang Gak bisa secara natural susah Iya ya kita nyenangin diri masing-masing aja dulu gitu loh Gini pertama Kita mulai dari situ Ketakutannya kan Dan kita bicara soal konten kita yang akan diverifikasi Kita tahu siapa yang mendirikan KPI misalnya Meskipun dia lembaga independen Ini penting Tapi tetap ada proses politik disana Jadi mestinya harus ada proses diskusi yang multi kepentingan Bahkan kayak pihak-pihak akademis itu harus dilebatkan dalam perumusan RUU Penyiaran atau Dewan Media Sosial ini Jadi kita harus mendesak itu untuk ada upaya duduk bersama Saling mendengarkan Jadi jangan satset-satset ketok-ketok simsalabim gitu Tiba-tiba muncul Tiba-tiba muncul Kenapa dalam prosesnya tidak melibatkan masyarakat? Tapi udah terlanjur ya temen-temen Iya udah gak telat ya Ngomongnya ini baru dikasih saran sekarang Banyak-banyak kok yang proses Ini masih RUU sih Jadi emang Ini kan masih ada masukan ya Ini soalnya mereka kayaknya sidangnya masih September nih kayaknya Jadi masukannya ini Dari masyarakat tuh maunya ini ya Saya setuju Jangan setuju ya Tujuh sama siapa nih Meresahkan kita Meresahkan kita Meresahkan kementerian konten nih Ada satu pasal yang menyatakan Konten gak boleh dalam berbahasa Inggris Ya bagus Karena kita cinta Indonesia Kalau Edsyran Edsyran nanti jadi buzzer misalkan Jadi bikin konten Dia harus mengubah Indonesia Enggak ada yang ntar bisa ada subtitle kok Bisa ya Itu boleh Itu boleh Harus ya Pak Ada keringanan gak Pak Ya saya Saya ngobrol dulu sama Bapak ya Tapi saya Enggaran ya Masa tamu disuruh bahasa Indonesia susah lah Susah Pak Enggak yang paling penting itu tentang investigasi sih Pak Kalau misalkan Ada orang-orang Yang Investigator-investigator mau Menunjukkan ke masyarakat sebenarnya Karena kan keseringan pemerintah itu dinilai tidak transparan Berarti menurut kamu investigasi kita salah Investigasi negara ini salah Tidak transparan kita Bukan salah tapi tidak transparan Jadi menurut kamu investigasi konten kreator transparan Enggak ada kepentingan disitu juga Nah itu dia Itu dia Itu dia Jangan asal investigasi rakyat Bung Tolong bantu saya Bung Tolong bantu saya Bung Ya masa sih gak khawatir Tontonan kita yang beragam itu Akan dibatasi Termasuk juga yang berbayar Platform OTT Netflix Pada suka nonton kan semua Suka banget Bapak only fans? Enggak lah Kalah Saya banyak fans Tapi bukan only fans Saya banyak fans Nama fansnya Bapak? The Lovers The Lovers The Lovers Nah ketika undang-undang ini disahin Ya takutnya Kita harus mengikuti selera penguasa Emang apa undang-undang yang kamu gak setuju nih? Ya itu tadi Itu tadi RU penyiaran Dimana Positioning KPI ini Bisa mengawasi konten-konten Yang terdistribusi di Digital Tadi tadi Ibu Dirjen sering nonton drakor Suka banget Ini nanti gak bisa lagi Yang romance-romance Pegangan tangan Pake baju Loh tapi yang di Ini kan gak apa-apa Yang ditayang kayak anak SMA Ditegangan tangan pacaran gitu boleh ga? Boleh Bahkan harus pake bahasa Indonesia Itu gimana? Tapi kalo yang lo suka gak usah di take down Nah itu tuh gak usah ya? Iya Yang gue suka juga ya Yang drakor gak usah ya? Jangan Yang Berjen Kita tinggal lo seliri Gapapa Misalnya kita pilih-pilih sendiri Aman sih kalo yang bagian kita sih aman gitu ya Tergantung minat masing-masing Tergantung minat masing-masing Kalau misalnya kita mau nonton Money Haze Ya kita take down Request aja sama dia ya Iya Tukeran nomor aja ya Rakyat sama dia Bener-bener Saya pusing pak Pusing ya Gimana nih jajinya Jangan pusing dong Iya jangan pusing-pusing lah Santai aja bre Ini kan Ini saya Ini kan Shock Ini pertama kali saya bekerja di Karena ini kerja tersebut Ini hari pertama kita berdua Ini kan belum fix kan? Belum fix Ini diskusi internal kementrian yang gak bakal kemana-mana cuma pak presiden doang lagi nonton nih Narkos ada narkoba-narkobanya kan? Nah itu tuh bahaya tuh Itu kita take down Papras juga dari menit awal udah matiin sih Iya Narkos Kalau film tentang Investigasi narkotika Nah itu take down Gak boleh Nih Jadi narkos kita hapus pak Kayak Jessica Wongso kemarin Keluar di Netflix Tuh take down Kita udah bikin investigasi ngapain lo bikin investigasi Ngapain lo bikin investigasi? Ngapain abang? Iya ga? Terus rakyat bingung kan Saya dengerin yang mana nih? Ya dengerin yang punya kita Iya Atau maksudnya Atau kayak Download dulu aja dari awal Jadi gak perlu ditonton nih Kita dikomen sama info download aja Kita diliat Kita take down Tapi tetep bagi link ya nanti Kayak contoh Misalnya kemarin lagi rame soalnya Kita dengerin Coba dengerin dulu ya Kasus Sambo 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 Verdi Sambo Oh Sambo Bagaimana kemarin kalau Seluruh elemen masyarakat Tidak memviralkan itu Ya mungkin Betul Tidak akan ada Sorotan yang Sebesar itu ya Seperti sekarang Ketika konten-konten Viral yang mencoba Menginvestigasi Kebenaran Itu akan dibatusin Ya kalau itu naikin engagement Dari pemerintah ya bagus ya Rian ini benernya juga Iya sih Dari awal sih bener Dari awal sih bener Dari awal istinya sama Rian Bener-bener kayak konten Sambo kemarin Kalau rakyat nggak Blow up Blow up Nggak diusung Berarti kita harus lebih aktif Blow up Kasus-kasus kayak gitu dong Betul Kita selama ini ngapain Takedown Takedown Jadi apa Cuma Masalahnya gini Misalnya kita mau investigasi sesuatu Eh mau investigasiin Partainya Partai temen kita Itu bahaya Tiba-tiba kita mau investigasiin dia Baik kita juga Eh Omnya Bisnis sama om gua Ya gimana dong Karena kita harus bersosialisasi ya temen-temen ya nggak sih pak Iya Kita kalau misalnya bisa Investigasi urusan mereka Ntar kita jadi musuhan gitu Kan bahaya pak Jadi pertemangan kita Jadi gini ribetnya di pemerintah gitu Iya gitu Kita selalu temenan Jadi kita Lu punya temen Emang lu mau jatuhin temen lu kalau dia salah Jangan Jangan Kecuali oposisi ya Oh bener Oposisi Tapi kita bukan bekerja untuk teman Atau apa Dia bekerja untuk rakyat Masyarakat Oh iya kita lupa Kita kerja dulu Kalian dibayar Kita dibayar Betul lah kita dibayar Itu dari pajak yang hari ini Tapi rakyatnya mana dulu Ada TNC nya kak Rakyatnya Karena bener sih Kita emang Kita mulai mikirin rakyat lebih sih Cuma masalahnya uang tapera belum turun ya Jadi kita Anggaran kita belum tinggi Minta anggaran lagi pak Kan kita untuk rakyat Iya iya Nanti kita minta anggarannya sama pres Bisa-bisa kok Semakin tinggi anggaran kita semakin bisa melakukan untuk rakyat kan Semakin banyak yang ricu online Anggaran kita makin gede Saya mau usul Bagaimana kita ke daerah-daerah Untuk melakukan sosialisasi tentang konten yang berlari Lalu Lalu Aku Labuan Bajo Labuan Bajo Labuan Bajo Saya tuju pak Kalau kita ke daerah Labuan Bajo Sambil snorkeling Ajakin 50 influencer Nah Kita tuja Kita tuja jadi kebetulan lain Kebetulan lain tuh selalu milih kota-kota gede Liburan jangan Kita harus kerja Ke daerah 3 AT Tiga T Tokyo Oh Tokyo Tokio Bukan itu pak Tupperware Tupperware T terakhir Trans Jakarta Tangga Tangga Masa jauh-jauh Ya Oke oke Bagus Kenapa karannya bagus Kita coba ya Ya kita lihat bagaimana hari ini Masyarakat yang Mengonsumsi konten itu kan Banyak yang tidak Apa ya Aku bilang di daerah-daerah yang Jauh dari Jakarta Pemahamannya beda Pemahamannya beda Dari segi pendidikan Saya takutnya mereka gampang dibohong dari situ Jadi kita langsung Bikin saja Semacam Pengaduan konten di setiap daerah Pengaduan konten di setiap daerah Itu keren Jadi ketika ada yang Jadi dia kaya pos Yandu untuk konten Ya Tapi mereka punya hape ga? Proyek ga? Kita harus bangun gedung di setiap daerah Proyek Aku setuju Jadi gini Setiap kali ada ide baik dari masyarakat Kementerian kita setampung Betul Tapi pastikan Proyeknya dijalankan oleh Sahabat-sahabat kita Betul Jangan selalu begini Karena kan ada uang nih Ada uang turdengar Bentar Dari tadi Lihatnya kesini mulu Lihat kesini kita Salah kesini ya Ngobrol Salah kesini mati saya kesini boleh ga? Nah Jangan Kita Saya sama Mas Rian ini Mewakilkan masyarakat Aspirasi-aspirasi dari masyarakat Justru kalian Kita semua Sebagai Pemerintah harus Ngedengerin kita Jangan cuman ngelirin satu sama lain doang Dari tadi Yang terjadi Kita ngomong di interupsi Betul ya? Iya Saya setuju ya Setuju ya kamu ya Biar dia seneng Iya maksudnya Kayak apa Saya setuju banget Banget Setuju banget Intinya kita harus bikin tandingan dari RU Penyiarannya Jangan sampai RU Penyiaran jadi RU Penyensoran Wah keren itu Karena udah ada Dewan Pers Dari Dewan Pers Dewan Pers Nanti kerja apa? Mereka udah ngerja Mereka lah ada lembaga independen Lebih baik daripada Kalau misalkan Semua lembaga lembaga ini Di Di Usulkan sama pemerintah Karena kalau misalkan kita lihat KPI itu Diusulkan sama siapa? Pendirinya Komisi 1 DPR Komisioner KPI Harus ditunjuk Komisi 1 Ya dibentuk Sama DPR Dan Komisi 1 DPR Apalagi Mas Rian Mereka Cakupannya apa aja Salah satunya ada intelijen Komunikasi Pertahanan Luar negeri Dan luar negeri Tapi saya setuju sih Pak Maksudnya Kamu udah tadi setuju terus ya? Kita tuh kayak Terlalu mengikut campuri Urusan orang-orang sih Pak Sebenernya Lama-lama saya setuju juga Pak Cuman Bagus-bagus Tapi ya saya setuju ke crying buzzer Pak Buat Buat bikin orang setuju sama kita ya? Iya Repot ini ya? Betul Tapi repot bukan jadi masalah Pak Emang itu sesuatu tantangan Tapi jangan Memikirkan kalau misalkan dengan repot Ya mendingan kita santai-santai aja Karena itu yang bisa terjadi Ini 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 udah rame nih Udah ada tagar mau turun aksi ke jalan nih Buat nolak RU Penyiaran Waduh Ini gimana nih sikap kita Jalan mana? Mau ngindari deh Beli aja lah Artinya penolakan masyarakat tuh udah keras Masih Bahkan mereka sampe toilet turun ke jalan Saya sampein deh nanti ke Kepop Presiden ya Ya Harapan kita itu sih Iya Kita Kita ga nolak Kita Tinjau ulang Iya Gimana kita tinjau ulang RU Penyiaran Dan harus melibatkan multisektor Betul Multisektor Masuk masyarakat Masyarakat terlibat Jadi kalau misalnya Kominfo nih buat Dewan Content Creator Dewan Media Sosial Harus ada rakyat dalam situ Ga bisa orang Kominfo doang Ya setuju Oke Pertama gini Saya setuju semangatnya Bagaimana konten kita tuh harus Mendidik orang lain Bukan cuma hiburan aja terus terusan Nah Tapi di satu sisi Itu Ria Yang dipilih nanti oleh Dewan Media Sosial ini siapa? Kan dia lewatnya eksekutif Lewat Menteri Kenapa harus lewat Eksekutif atau Menteri? Nah ini kan yang harusnya Yaudah nanti saya obrol ini sama Jangan lewat Menteri kalau bisa Semua yang dilakukan pemerintah itu Selalu dianggap salah sama masyarakat Karena Tidak transparansi Korupsi Dan lain-lain Jadi masyarakat tuh selalu ketakutan Kalau bisa Selalu melibatkan masyarakat Dan transparansi Transparansi tuh selalu ada Karena yang terjadi selalu seperti ini Semua rancangan-rancangan tiba-tiba Muncul Tiba-tiba muncul Tidak ada pelibatan masyarakat Dan kalau misalnya udah muncul Tiba-tiba ada takedown-takedown Itu tidak dikomunikasikan secara baik Kepada masyarakat Masyarakat harus ngerti Harus tahu dulu Baru bisa dilaksanain tuh Undang-undangnya segala Tapi kalau di second account Gak di takedown gak Pak? Sama close friend? Iya Jadi mereka cuma ngawasin first account? Di first account Jadi yang close friend gak? Yang close friend Maka kalau mau sekarang Close friend Postnya sekarang bikin second account Di dalam close friend Jadi udah bikin Di dalam close friend Udah bikin second account Udah bikin second account Akhirnya banyak banget Kalo di private Lebih aman Pak Jadi peraturan RU penyiaran Hanya berlaku untuk first account First account Second account gak kena undang-undang Second account close friend Apalagi kalau third account Akun all shop gitu Buat follow-follow akun all shop Itu jangan kena RU Jangan Oke oke Itu saya tambung dulu Aman Saya udah gak kuat Saya harus Ada meeting lain Oh Maaf ya Pak Gak apa-apa Nanti kita lanjutin abis ini ya Tolong Bung Semangat stress Dia suka banget sama meeting kali ini ya Kamu ya Kelihatan banget Terimakasih bahagia banget Stress Bahagia banget ya Tapi kita lihat Padahal kita nampung loh Maksudnya kita udah nampung lah ini Udah kita buang lagi tapi ya Yaudah kita harus cari kesimpulan Oh iya Kita harus cari kesimpulan Soalnya Pak Presiden udah mau tau Hasil dari rapat kementerian konten tentang RU penyiaran Boleh boleh Gini saya udah dengerin Rian sama Jeremy dari tadi ya Rakyat resah Saya resah Kita semua Kita semua resah Cuma Emang tadi bener Tadi bener masalah investigasi Masa rakyat gak boleh investigasi Itu harus kita tinjau ulang ya Iya Pak Iya Pak Nanti daya kritis masyarakat tuh kita Bener-bener kita Tahan loh Rakyat jadi gak kritis Karena mereka gak boleh investigasi Ini pernah ngapain? Nanti dulu Nanti dulu Ibu-ibu dirjen Nanti dulu ya Jadi emang Investigasi iya Tapi gini Dewan Dewan pengawasan media sosial Sepertinya harus ada sih Melibatkan Masyarakat Bener Gak bisa orang-orang kementerian Yang kurang paham konten grassroot Tiba-tiba Menilai Atau jadi Penilai konten-konten ini Gitu kan? Betul Pak Dan anehnya Dewan media sosial ini sebenarnya Udah diajukan sama beberapa pihak lah Contohnya SafeNet Dia udah ajuin tuh 2 tahun yang lalu Untuk masuk dalam Undang-undang Revisi ITE yang terbaru Tapi pada saat itu ditolak sama DPR dan Kominfo Sekarang baru tiba-tiba ujuk-ujuk pengen bikin lagi Kita kan bertanya-tanya Kepentingan apa Lagi BM aja Lagi BM Pengen Tapi kementerian konten tuh harus jadi kementerian yang Adil Menurut saya Ini kita baru jadi loh kementeriannya Betul Pak Iya kan? Jadi kamu bener-bener Kalau mau buzzer buzzer Aktivitas lah Gak usah buzzer buzzer Kalau Konten-konten ricu itu Gak usah dibuzzer-buzzerin lah ya Gak usah ya Misalnya kita lagi mau begitu juga sama susah Tapi saya suka keributan loh Pak Jadi Bang Menteri ini tetap mendukung orang-orang yang kritis kan di sosial media Bener-bener Jadi kamu nih misalnya kita Cicara 17 Agustus Iya Kamu hire buzzer untuk nge-bless acaranya gitu Itu masih aman Oke Tapi kalau kamu Nge-hire buzzer untuk matiin isu tuh kayaknya Ya Kementerian kita bakal dibenci loh Tapi itu Mukanya udah sering ya Pak Kita kayak gitu ya Makanya kita harus berubah Oh iya Kita harus berubah ini kementerian baru Kementerian baru Pak Kamu nih takedown ya Gitu lah Kamu nanti kalau dirty vote lagi gitu Ya takedown yang gak bervaida aja harusnya kan Seperti dirty vote gitu lah Dari masyarakat aja yang mikir dirty vote bagus atau enggak gitu Jangan Jangan dicekek Jangan dihalangin Oke betul Jangan dihalangin traffic ke dirty vote jangan dihalangin Kata-kata itu Temen kita gak tembak? Tergantung Tergantung mbak Ya itu nanti kita ada deal-deal lain lah dibelakang ya Kita deal-deal lain ya Oke RU penyiaran tuh saya telfon Pak Presiden Oke Pak Kita tinjau ulang beberapa pasal ya Iya Oke Itu kalau saya gak lupa ya Pak Ya udah Rapat kita bubarkan nih Disampaikan gak? Pasti ini diri ini Sekretariat negara nonton nih KSP KSP Saya banyak kayak gitu udah teriak Kita udah bersuara Akhirnya ujung-ujungnya gak didengerin Jadi kita butuh Dengerin Ini tadi saya catat Kita butuh bukti bukan janji Bang Menteri Aku nih seneng pada Rian Rian itu menyadarkan kita Kementerian kita tuh harus Berubah Bener-bener punya nafas yang baru Betul Karena semua kementerian baru yang dibentuk Ujung-ujungnya nafasnya tetep lama Ya Karena orangnya tetep itu-itu aja Orang-orang kepentingan Kita harus jadi menterian baru Setuju awal Betul-betul Oke Pak Lupakan ya Ommu Pamanmu Lupakan paman Bisa Adik juga lupakan Lupakan semuanya Adik juga Yaudah Makasih harap pertama Kita bubarin dulu Sampai ketemu di rapat berikutnya Boleh Siap Makasih Pak Presiden Tolong kabarin kita Berikutnya apa yang kita senapatkan Di rapat Kementerian Konten Bersambung Sampai Kementerian Konten